Sebelumnya Beni Ramdhani mengaku sudah melaporkan siapa sosok T itu kepada Presiden Joko Widodo. Beni menyebut Presiden hingga Menkopol Hukam saat itu kaget usai dirinya menyebut sosok T itu. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Berdasarkan data PPATK, transaksi judi online di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Di tahun 2019 transaksi tercatat sebesar 6,18 triliun rupiah. Sementara di tahun 2021 dan 2022 tercatat sebesar 57,91 triliun rupiah dan 104,42 triliun rupiah. Transaksi kembali meningkat di tahun 2023 yaitu sebesar 327 triliun rupiah. Sementara hingga kuartal pertama tahun 2024 tercatat mencapai 101 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Polhukam hingga Juni 2024, sebanyak 80 ribu orang pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun. Selanjutnya sebanyak 440 ribu orang berusia antara 10 tahun hingga 20 tahun. Sementara untuk usia antara 21 tahun hingga 30 tahun sebanyak 520 ribu orang, usia 31 hingga 50 tahun menjadi kategori terbanyak pemain judi online yaitu sebanyak 1,64 juta orang. Terakhir untuk usia di atas 50 tahun sebanyak 1,35 juta orang. Fenomena judi online semakin meluas dan tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu. Data PPATK menyebutkan sebanyak 51 persen pemain judi online merupakan pegawai swasta. Sementara 17 persen diketahui berprofesi sebagai pengusaha dan 10 persen sebagai pedagang. Untuk kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 8 persen, sementara anggota TNI, Polri dan Ibu Rumah Tangga masing-masing 3 persen. Sementara pegawai negeri dan swasta hingga pengangguran masing-masing 1 persen.